Halo guys, kembali bersama saya, Petrus Jakub. Di video kali ini, saya mau sedikit sharing. Ya, sedikit curhat gitu lah ya. Jadi, ceritanya komputer saya kena yang namanya Blue Screen of Death. Jadi, kayak begini nih tampilannya nih. Begitu restart, dia ke layar biru ini. Dan nggak bisa masuk Windows. Mungkin ada teman-teman yang mengalami hal serupa nih. Jadi, semoga pengalaman saya bisa bermanfaat. Buat kalian ke depannya, siapa tahu, bisa menghindari kejadian serupa. Kenapa saya bisa kena Blue Screen of Death ini? Jadi, ceritanya adalah saya sedang buru-buru. Saya mau shutdown Windows, tapi ada pilihan tuh. Pilihannya update and shutdown. Karena saya pikir komputer itu harus setiap kali di-update, yaudah. Saya pilih aja update and shutdown. Tapi, yang saya nggak sadari adalah, baterai di laptop saya itu sudah tiris. Udah hampir mati. Tapi, berhubung saya buru-buru, yaudah. Saya pikir, yaudahlah. Harusnya sih cukup. Gitu kali ya. Mungkin update-nya nggak banyak. Abis klik update and shutdown ini, saya tinggal komputernya. Saya pergi. Nggak ngeliat layar lagi. Begitu balik-balik, komputer mati. Tapi, berhubung saya lagi mau pakai komputernya, saya nyalain. Begitu nyalain, baliklah ke Blue Screen tadi tuh. Udah cari solusi kesana kemari, lewat YouTube, lewat Google, segala macem. Semua saya cobain. Dan, ternyata gagal, teman-teman. Ada satu solusi yang sebenarnya paling membantu. Yaitu adalah restore point. Teman-teman, kalau teman-teman tahu restore point itu adalah fitur di Windows. Windows 11 ada, Windows 10 ada. Windows yang belakang-belakang pun ada. Restore point itu adalah backup. Di saat komputer kita lagi nyala, kita bisa tuh cari di... Kita klik aja yang tombol Windows. Kita klik, ketik restore point. Create a restore point. Masalahnya, ini fitur ini saya nggak pernah pakai. Begitu saya di Blue Screen, saya pilih restore point, itu nggak ada data yang bisa saya restore. Karena saya nggak pernah create backup. Nah, ini pelajaran, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman pakai laptop, sekarang buru-buru deh. Diaktifin restore point-nya, lalu create a restore point. Supaya, amit-amit ya, kalau terjadi Blue Screen, kita udah punya backup. Dan itu penting banget. Kenapa? Karena saya pikir dengan solusi dari YouTube itu, kita komen, prom lah, apalah. Di sini banyak sekali ya. Di advanced option ini banyak sekali. Ada startup repair lah, uninstall updates lah, startup setting, komen prom. Ini semua saya udah cobain dan saya mungkin kurang beruntung kali ya. Karena saya lihat di YouTube itu komennya pada bilang berhasil. Entah itu pakai komen prom, entah itu pakai startup repair, ataupun yang save mode, segala macem. Itu mereka rata-rata bisa berhasil. Cuman, entah saya salah di mana, gagal semua. Jadi, yang paling penting itu create system restore. Dan, setelah window saya beres pun, saya ngutak-ngatik, ngulik-ngulik. Namanya orang pengen yang terbaik ya. Kalau performanya kurang begitu bagus, kita pengen ngebut nih laptopnya. Jadi, saya cari tuh, cara-cara biar komputernya nggak terlalu nge-lag. Dan, kembali lagi ke blue screen ternyata teman-teman. Gara-gara saya mungkin ngutak-ngatiknya terlalu dalam, terlalu banyak. Tapi, bedanya yang kedua, saya sudah create restore point. Nah, di sini penting ya. Saya jadi kepikiran, ternyata hidup kita sama loh teman-teman loh. Kita bisa nih create yang namanya backup. Create backup itu dengan cara apa? Asuransi teman-teman. Kita siapin tuh program asuransi jauh-jauh hari. Asuransi penyakit kritis, asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Supaya kalau terjadi tuh masalah yang nggak pernah kita pikirin, yang nggak pernah kita mau, kayak blue screen tadi. Kita udah punya backupnya, kita udah punya jawabannya, solusinya. Wah, Pak Petrus bisa aja nih sambung-sambungin. Ya, saya kepikirannya gitu aja sih. Ini memang pengalaman nyata saya kenapa saya beberapa hari terakhir ini belum update di sosmed, update di YouTube. Karena yang tadi lah, masalah di komputer saya. Dan sekedar informasi, komputer saya sekarang udah lumayan ngebut nih. Nih, jadi udah install Windows. Oh iya, Pak Petrus itu solusinya gimana? Pasti teman-teman nanya dong. Kan saya nggak punya sistem restore, nggak bisa pakai ini itu. Akhirnya saya pakai komputer anak saya untuk bikin flash disk di komputer anak saya itu. Saya install backup Windows. Jadi saya download dulu Windows. Sebenernya sih ini, saya jelasinnya secara singkat aja. Karena Windows itu kan harusnya berbayar ya. Tapi saya pakai yang gratisan aja sih. Teman-teman bisa kok cari di internet banyak. Jadi saya bikin tuh namanya pakai Rufus. Jadi saya cari cara Rufus untuk create yang namanya flash disk bootable. Nah bootable, flash disk, Rufus. Teman-teman nyari aja. Semua informasi ini ada di Google kok. Jadi saya pakai, untungnya tuh ya. Untungnya punya flash disk. Dan teman-teman kalau bisa flash disknya itu kapasitasnya minimal 8GB deh. Karena kapasitas Windowsnya itu 5GB. Bayangin tuh kalau punya flash disknya cuma 4GB. Nggak bisa tuh. Halo, dari mana nih? Iya, Ninja Express ya. Di pintu hitam ya? Apa di mana? Di pintu saya itu ada nomernya, alamatnya. Saya tepat di depan PT Cahaya. Depan pintu masuk. Ini saya share lock ya. Nggak tahu. Dia, oh dia ada kiri. Dia kasih gambar nih. Nggak terus cukup. BCA. Oh, BCA itu kartu. Nah, saya mungkin ngejelasinnya kurang begitu pinter. Intinya saya bikin bootable flash disk. Dan saya mau nggak mau install ulang baru tuh Windowsnya tuh. Yaudah, saya install ulang Windows baru itu di menu. Ya, teman-teman bisa cari lah. Itu banyak kok di internet. Ya, intinya saya akhirnya install ulang Windows baru. Dan saya tweaking sana sini, sana sini. Ini mau sekalian saya lanjut ngejelasin tentang tweakingnya atau di video berikutnya nih? Kayaknya video berikutnya aja ya. Jadi, apa-apa aja yang saya lakukan di Windows saya biar nggak terlalu lemot. Jujur, ini laptop agak lemot ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih nih udah mau dengerin curhatan saya. Boleh ya, teman-teman komen-komen di bawah. Sharing pengalaman kalian. Ya, boleh ya. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya mengalami hal serupa. Sampai jumpa di video lainnya. Saya, Petrus Jakob. Tuhan memberkati. Aliyah